hai oke let assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan koba yoga Senahus Jalan Tufok let sudah bisa lihat di sini ada jajaran motor terbaru dari Astra Honda Motor alias Honda Oke di Indonesia dia adalah Honda Beat terbaru 2024 dan bisa dilihat di sini ya di sebelah sana kita bisa melihat yang namanya Honda Beat Street terbaru ya oke perbedaannya dengan Honda Beat dan Honda Beat adalah dia menggunakan 12 inci Iya kenapa-kenapanya nanti akan kami jelasin di caption kenapa dibedakan antara Beat Street dengan Beat yang ini tetap 14 sementara Beat Street itu menggunakan 12 pasti ada alasannya pasti ada alasan tertentu Oke kita akan bahas yang namanya Beat Street dulu ya secara singkat Oke ini adalah warna terbarunya cakep dan terlihat apa ya terlihat garang aja sih ya mungkin karena pemindahan warna gurun ya warna padang kemudian pasir yang cantik ini jadi terlihat kayak EDV ya kan mirip-mirip EDV gitu lah ya Oke kemudian kita akan lihat ke sektor bagian bawah stang sebenarnya tidak ada yang terlalu baru tetapi seperti halnya ya Honda Beat Beat Street juga memiliki laci yang diklaim ini lebih lega dan lebih dalam ini lebih dalam nih ceritanya nih si lacinya ya lebih dalam begitu juga dengan ruang kaki dek kakinya gitu ya di kakinya sama dengan Beat ya ruang dek sekarang kakinya lebih jauh kesini Oke kalau dulu kan mepet banget katanya kan begini kan sekarang lebih jauh begini Oke jadi kalau untuk sektor seperti ini sama dengan Honda Beat jadi KB tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi di Honda Beat ya karena sebenarnya untuk ruang dek ruang kaki ini sama jadi jarak dengko itu ke sini ke dashboard ya kita coba saja kita sebut saja dashboard Oke itu sama dengan Honda Beat dan begitu juga dengan sektor pencahayaan alias lampu-lampunya ya lampu rem maupun lampu depan kita akan lihat dulu lampu rem sebelumnya kita nggak nyalain dulu kita lihat bentuknya dalam keadaan mati dan ini tidak akan kami bahas lagi di Honda Beat karena sama ya bentuknya ya siapnya ya tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan antara Honda Beat Street dengan Honda Beat Oke seperti ini bentuknya let's ada yang bilang mirip Honda Sonic KB juga setuju ada juga bilang mirip Honda Vario 110 yang dulu ya ya ada kemiripan sih dan KB pribadi sepertinya lebih suka warna yang ini ya atau model yang ini dibanding yang Honda Beat sebelumnya ya itu ini juga katanya baru plastik ya tidak lagi logam sehingga secara keseluruhan tanpa adanya Kickstarter juga artinya sama dengan Honda Beat oke tidak ada Kickstarter itu secara keseluruhan mengurangi bobotnya antara Honda Beat dengan Beat Street atau kita konsentrasi di Honda Beat itu bobotnya berkurang sebanyak 3 kg lebih ringan lebih ringan 3 kg dari seperti bit generasi sebelumnya sekaligus menambahkan fitur-fitur yang bisa mengurangi bobot motor dan juga meningkatkan unsur kenyamanan dan juga kepraktisan meskipun bit sebenarnya sudah merupakan sepeda motor yang ringan di kelasnya kami tetap berubah untuk mengurangi beratnya lagi sebagai contoh ini ya dari mesin dibuat lebih ringan sekitar 0,4 kg tetapi tetap mempertahankan bentuknya yang optimal pegangan belakang juga dibuat lebih ringan sekitar 0,6 kg dengan perbaikan pada materialnya oleh karena itu untuk tipe deluxe memiliki bobot sekitar 3 kg lebih ringan dibanding tipe sebelumnya untuk sistem keamanan terbaru juga disematkan di semua tipe untuk memberikan rasa aman pada konsumen tipe deluxe smart key memiliki fitur smart key yang pertama dari model Honda Beat untuk menghindari resiko pencurian sekaligus memberikan kemudahan penggunaan bagi pemiliknya pada tipe lainnya kami juga sematkan alarm yang terintegrasi dengan menutup kunci atau security shutter untuk lebih meningkatkan keamanan terhadap pencurian juga pada pengembangan model kali ini selain tampilannya yang baru kami juga meningkatkan sisi fungsionalitas untuk inner rack di sebelah kiri telah diperbesar dan ditambah kedalamannya agar dapat menampung botol plastik ukuran sekitar 600 mil yang umum digunakan lalu kami juga mengurangi bagian yang menjorok ke area lutut untuk meningkatkan keleluasaan dari kaki dan karena sepeda motor ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari maka setiap detail dari sepeda motor ini telah diperimbangkan dan dirincang sendirian rupa untuk memastikan total fungsionalitas untuk sepeda motor ini pada tipe deluxe dan deluxe mati disematkan combine digital panel metal yang lebih berwarna di dalamnya terdapat indikator tambahan yaitu indikator alarm dan juga indikator kondisi baterai atau aki kemudian fitur power charger yang penting untuk aktivitas sehari-hari disematkan sebagai fitur standar pada semua tipe bitstreet baik itu deluxe mati, deluxe, cbs, maupun bitstreet luas bagasi di bawah jok 12 liter kami pertahankan seperti model sebelumnya untuk warna terdapat 10 varian warna dari keempat tipe bit cbs terhadap 3 varian perbaduan warna grafis yang lebih fresh lalu untuk bit deluxe terdapat 2 varian warna yang mewah dengan perbaduan logo 3D emblem pada logonya kemudian untuk bit deluxe mati terdapat 3 varian warna dan perbaduan 3D emblem parnamet dan juga memberikan nuansa yang lebih eksklusif untuk tipe bitstreet terdapat 2 varian warna yang menonjolkan keunikan karakternya dibadukan dengan velg 12 inch berwarna berditanium dan tampilan grafis yang berkesan anak buddha serta dinamis yang mereka katakan juga bisa lihat di sebelah kanan dengan konsep produk just fit to me kami berharap bahwa all new hoda bit lebih canggih dan menjadikan fit untuk setiap konsumen di seluruh Indonesia terima kasih ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Pembangiogas dari Pembangiogas.com eee mengucapkan selamat dulu untuk all new hoda bit 24 ya pertanyaan saya kalau dilihat ini kan bit street 12 inch ya pertanyaannya kenapa hanya di bit street gitu pertimbangannya apa kenapa tidak ada hoda bit juga yang dikasih 12 inch hanya bit street saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih cuma satu nih pertanyaan cuma satu ya satu aja terima kasih kalau bit street kan ini dulu memang bit itu kan hanya bit sporty ya mas ya lalu ada bit street di tahun 2016 ya 2016 ada bit street nah saat bit street diluncurkan itu penerimanya juga semakin semakin baik semakin diterima terus dari sisi konsumen juga semakin bisa membentuk satu konsumen dengan karakter sendiri yang lebih muda lebih pingin ekspresif lebih pingin bergaya tampil beda nah dengan besarnya apa penjualan dan diterima semakin terima oleh konsumen yang seperti tadi itu muda bergaya tampil beda maka kami sematkan yang berbeda juga yaitu bahan 12 inch untuk tipe bit street sesuai dengan karakter konsumennya mungkin seperti sih penjelasannya dan juga menjadi pilihan yang lebih beragam ya terima kasih terima kasih